Sebenarnya, rencana untuk promosi atau pencintaran publik di level Departemen Teknik Informatika di PENS, kampus kami tercinta itu secara offline. Namun, di door-door ke pihak-pihak lembaga pendidikan SMA-SMK tertentu yang kita tuju, biasanya begitu, namun karena suasana pandemi COVID-19 yang belum selesai dan kita tidak mengetahui kapan selesainya, maka kami adakan dengan secara daring atau online macam webinar atau open talk pada kali ini. Jadi, Ibu Bapak sekalian dan adik-adik yang saya banggakan, Departemen Teknik Informatika setiap tahun dengan kinerjanya, Alhamdulillah sebagaimana yang diprolok di awal tadi, ada beberapa capaian prestasi akademik maupun non-akademik dan ini kita tidak di zona nyaman kemudian jalan di tempat, tetapi terus mengelihat, ya, membuat sensasi-sensasi prestasi lagi ke depannya. Nah, pada kali ini kita akan memperkenalkan ke Ibu Bapak sekalian dan adik-adik yang saya banggakan situasi SMA-SMK, barangkali belum mengetahui siapa, apa sih Departemen Teknik Informatika dan Kemudar, di dalamnya ada Prodi, Program Studi APAS, yang selama ini ada di Departemen Teknik Informatika Komputer, ya, dan seberapa kompetensi yang akan didapatkan dari seseorang mahasiswa di tempat kami nanti, dan bagaimana akan janya di dunia pekerjaan dalam konteks sudah direkrut oleh industri di instansi yang terkait, itu nanti akan dipaparkan oleh saya sebagai KADEP atau Ketua Departemen dan teknis oleh para kaprodi kami, ya, di lingkungan kami. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita buka webinar kita kali ini. Mudah-mudahan, lancar, sukses, dan menjadi sebab atau penyebab kemanfaatan untuk Ibu Bapak sekalian dan kemanfaatan untuk nanda SMA di NKRI tercinta ini. Oke, untuk salian dan adik-adik yang saya banggakan, saya akan mempresentasikan dulu dari Departemen, ya, nanti teknis proses belajar mengajar, kemudian kompetensinya apa, berbasis kurukulum yang kami ramu, kami paksa berbasis kebutuhan industri di masa kini dan masa mendatang bagaimana sehingga seorang lulusan keluar dari, misalkan, teknik komputer atau teknik informatika nanti membawa skills atau keterampilan seperti apa, nanti teknis akan disampaikan oleh rekan-rekan kami, para kaprodi-nya, ya, program studi. Saya akan menyampaikan di sini, dalam konteks view dari planning atau perencanaan memajukan Departemen Teknik Informatika Komputer itu seperti apa ke depan dan memantapkan sinergi dengan yang Mas Menteri katakan, Mas Menteri kita di bawah naungan kemendikbud, mengatakan bahwa kurukulum kita harus kurukulum yang merdeka, yaitu kurukulum bersama dengan industri, berbasis kebutuhan industri di masa kini dan masa mendatang, dan tentunya partisipasi praktis industri dalam proses belajar-mengajar kita ikut dalam pengajaran begitu. Kemudian industri yang bersangkutan mau merekrut lulusan kita dan industri yang bersangkutan mau didikuti untuk interensi program atau program magang. Jadi, kami ada di DTIK atau Departemen Teknik Informatika Komputer. Saya awali dari globalnya dulu bahwa struktur organisasi di politeknik, elektronik, elektronik, atau kita singkat saja ya dengan PENS, itu tentu ada direktur, merupakan top leader kami. Kemudian dalam konteks akademik, kami di bawah WD1 atau Wakil Direktur Bidang Akademik. Nah, setelah itu saya di sini, yaitu para kadep, mungkin secara general mau saya sampaikan bahwa ada empat departemen, ibu bapak dan adik-adik yang saya banggakan di DTIK, PENS, yang salah satunya adalah Departemen Teknik Informatika Komputer. Nah, kami sebagai di level departemen, yaitu di DTIK, membawai empat prodi, yaitu prodi tim Sarjana Tarapan Teknik Komputer, kemudian prodi teknik informatika, kemudian prodi diplomatika teknik informatika, dan satu lagi yang sudah juga terakreditasi, PAN-PT, yaitu prodi relatif baru, belum punya lulusan, mulai tahun 2018 kemarin ya, itu prodi diploma 3 BJJ TI, atau teknik informatika. Nah, dalam instruksi atau komando pun seperti ini ya, mulai dari direktur dalam bidang akademik, maka ke bapak kami, yaitu Pak Wadir 1, kemudian ke saya sebagai adik, dan instruksi turun ke lapangan dalam konteks proses belajar mengajar kepada keprodi kami. Terima kasih, Pak, sekalian, dan dari situasi SMA yang saya banggakan, bagaimana saya katakan di awal, bahwa level departemen adalah yang bertanggung jawab dalam konteks planning atau perencanaan dan implementasinya dalam hal risorsis atau sumber daya. Nah, sehingga kalau Ibu Bapak lihat, interconnectingnya antara departemen kami di DTK, itu dalam konteks perencanaan dan implementasinya untuk peningkatan sumber daya, itu ke banyak unit kerja atau segmen yang terkait. Nah, ini departemen kami, maka saya berkewajiban untuk meningkatkan kebutuhan dosen dan memutakhirkan keahliannya, tentunya dosen yang kami rekrut sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, yang kita butuhkan di dalam kurikulum yang dilaksanakan oleh keprodi kami di DTK. Nah, setiap tahun perencanaan kebutuhan dosen masih kami lakukan untuk memutakhirkan kualitas atau mutu dari kurikulum kami sehingga berdampak positif pada capaian pembelajaran kompetensi lulusan kami di departemen, di berbagai prodi. Maka setiap tahun kami rencanakan, dikarenakan tidak bisa berlangsung sekian puluh dosen untuk memenuhi semua prodi di tempat kami, maka saya rencanakan, dan tahun ini Alhamdulillah kami dapat 6 salon dosen yang kami bagi ke prodi kami yang masing-masing di tahun 2020 ini. Di sisi lain, untuk peningkatan mutu masing-masing assisting dosen, setiap tahun pun kami kelontorkan dana untuk capacity building, yaitu sumber daya manusianya kita permak, kita tingkatkan mutu, tersebut dengan bidang kalian masing-masing di dosen tersebut mengampus mata penyakit keluar, maka ekspertnya di situ kita mutakhirkan mutunya dengan training-training, certified training keluar. Kemudian tidak itu saja, ibu bapak sekalian, internal activity yang memutakhirkan mutu dari kapasitas SDM, atau sumber daya manusia kita, dosen maupun teknisi ya, maka terkhusus dosen selalu setiap tahun akan kita berangkatkan. Setelah dilanjutkan S3, atau doctoral program, Alhamdulillah kami sudah mempunyai dokter di prodi teknik informatika, teknik komputer yang lumayan ya, ada sekitar 24% di masing-masing prodi, dari total assisting dosen yang sudah ready untuk dokter, dan perkuat sekuat tim kami di masing-masing prodi, dan di samping itu ada program dalam lima tahun setelah masa mimpin nanti, program percepatan guru besar. Para dokter tadi kita mutakhirkan mutunya lagi, untuk naik ke jenjang jabatannya di guru besar, gitu ya, profesor. Nah, itu tadi adalah internal activity yang konteksnya planning dan pengembangan, tidak ketinggalan pula, kaitannya dengan jualan kami di pendidikan tinggi ini kan kurikulum, maka kami setiap tahun kita kelontoran dunia juga dengan revisi kurikulum ya, kalau tiap tahun berarti revisi kecil, pemutahiran materi ajar sesuai dengan kubutan industri, begitu contohnya, dan per empat tahun, per lima tahun kita peninjuan atau pemutahiran skala besar, yaitu kita menengok kebutuhan-kebutuhan industri yang mana, yang masa kini dan masa mendatang yang kami tinggal, yang kami mutakhirkan, ya, dengan kerjasama, dengan mitra kerjasama kami di ini. Sehingga kami ada MOU dan pesajian kerjasama, dengan berbagai industri yang berkait, yang menopang bidang kealian dan kompetensi di lulusan kami. Jadi jangan kawatirin, berkesalian, dan siswa, 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 kalau masuk di prodi-prodi kami di Departemen Teknik Informatika Komuter nanti, maka Anda lulus, ya, jaminannya adalah kompetensi dari Anda sekalian, kalau sungguh ya, lulus empat tahun, untuk sarjana terapan, tiga tahun untuk diplomatika, nanti akan mempunyai skill yang mumpuni, yang siap pakai di dunia industri dan dunia usaha. Karena kita selalu perempat tahun perombakan kurukulum kita berbasis kebutuhan industri di masa kini dan masa mendatang, dan dalam sinergi dengan kurukulum merdeka tadi, kurukulum yang berkaitan industri. Nah, katanya dengan kurukulum merdeka tadi, maka perencanaan kami di level Departemen, selalu, dari si kuantiti atau jumlah MOU-nya dengan industri yang terkait dengan teknik informatika, dan dengan teknik komputer, itu beberapa nanti saya sampaikan di bawah, di page yang berikutnya, itu sudah going smoothly ya, dengan sudah pengerujutan MOU-nya, dan mereka semua, welcome ya, untuk kita titipin magang di industri, at least kita tiga bulan, sesuai kurukulum kita masing-masing di Sarjana Kerapan, dan Diploma Tiga, dan kadang ada, seperti yang di Jepang kemarin, minta dari IT satu tahun, ya akhirnya ya kita dapatkan, karena satu tahun belum ada di juknis, jukla kami, kita dapatkan untuk dicutikan mahasiswa tadi, dengan dikonversi yang minta, minta progres satu tahun tadi, kita konversi ke bentuk ekivalensi mata kuliah, dan kerja praktik sidia itu, dan industri yang bersangkutan, yang ambilis dengan kami di DTK nanti, tentunya feel free, dan welcome juga, untuk bergerak depan, dari lulusan-lulusan kami di DTK, tentunya dengan aturan mereka, kita kunci begitu, kerjasama kami, klausulnya begitu, sehingga, kalau saya samri, maka kewajiban saya di Departemen, itu adalah seperti yang di pojok kananat, dan adik-adik yang saya banggakan, jadi intinya adalah perencanaan dan pengembangan sumber daya, itu ada SDM, dosen, teknisi, staff, administrasi kami, kemudian ada peningkatan distribusi keahlian kompetensi dosen, tentunya, pasti sesuai dengan qualified, beliau-beliau itu ya, sehingga, dijaminlah di DTK, semua perudu itu, karena dosennya qualified, dan sebagian sudah SDK, nanti akan on the right track ya, yang lain, sesuai dengan kompetensi yang sudah kita tetapkan, terhadap lulusan kita nanti. Yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga adalah penguatan dan pengembangan mitra kerjasama kami, seperti yang saya katakan tadi. Tergait dengan planning, ada sembilan tugas pokok yang saya canangkan 4 tahun ini, di 2020-2024 nanti saya sebagai adep ya, yaitu penguatan kurukulum perdika tadi, yang pertama adalah penguatan kurukulum bersama dengan industri, maka kami sudah ke industri-industri besar, nanti ada di bawah juga, di mana kami ketanda kutip, bahasa Jawa yang ngemis lah. Kita tolong untuk dibantu, pemuda bangsa kita yang di PENS ini, khususnya di DTK, para mesyuarat ini, bagaimana? Supaya memperoleh kompetensi yang terkini, sesuai dengan kebutuhan, yang ada di industri, di masa kini, dan masa mendatang. Nah, namanya dual system, di bawah sekalian dan adik-adik ya. Dual system, ini embryonya sudah ada di Prodi D4, atau Sarjana Terapan Teknik Informatika. Informasinya ada di bawah nanti ya. Apa dual system? Yaitu, cawe-cawe-nya, atau keterlibatannya industri, pada proses pembelajaran di suatu Prodi. Jadi, sampai ngajar, sampai mau ikut-ikut intervensi, memutakhirkan mata kuliah, permata kuliah, di dalam mata kuliah ada materi-materinya, capaian pembelajaran permata kuliah itu, ikut cawe-cawe seperti itu. Itu akan kita, apa namanya, finishing, kita kerucutkan di tahun 2020 ini, dan kita finishing di akhir tahun 2020 ini. Ini insya Allah begitu. Ya, sehingga, nanti kalau kurikulum kita sudah dual system based, tapi kelihatannya kita di dual system based ya, di Teknik Informatika, contoh pilot projeknya di DTK, nah nanti lulusannya, saya yakin kalau ini on the right track gitu, lulusannya akan berkualitas. Sesuai dengan capen, pembelajaran lulusan, atau kompetensi yang kita canangkan. Dari sisi dosennya, dari sisi SDM-nya, dosen dan teknisi ya, teknisi juga kewajiban untuk menelit, maka riset-riset yang ada akan applied research. Akan riset-riset terapan, sehingga hasilnya bisa skala produk ya, bukan skala prototype. Walaupun ada kebutuhan untuk segmen kecil ya, masyarakat kecil yang terkait, tapi skalanya skala produk. Kalau adanya dua sistem yang akan kami kuatkan di tahun 2020 ini. Nah, yang berikutnya, masih di penguatan mitra kerjasama dan penguatan kurikulum Merdeka tadi, maka ada penguatan mitra kerjasama di tempat kami, yang sudah tinggal satu langkah signing, ini rencana mau online, di tempat kami. Sudah saya sonding, pihak kumparan, yang merupakan produksi berita ya, news production, pihak dana pun, sudah kami sonding, nanti 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 lagi, tanggal 21 atau 22 Juni, ada webinar dengan dana, yang merupakan fintech terbesar, nomor tiga setelah Gopi sama Ufo ya, dana yang di tergantung pusat di sana, di Jakarta, dan Anabatix ya, salah satu produksinya, server development dan produk-produk yang lain, pun sangat welcome kewkip kami, untuk terlibat dalam pemuntahkiran kurikulum nanti, dan proses pengajaran, ya di proses pelajaran kami. Di Gopi.com pun begitu, di Sanarta. Nah ini semua, akan kita follow up ya, yang Anabatix dan Akumparan dan Tiket.com, serta PT Sanartok, ada finalisasi MU-nya, namun yang Go Academy atau GoP, punya Gojek, dikarenakan masa pandemi, mestinya kalau tidak pandemi, offline meeting kita ada, follow up-nya di bulan Desember 2019 kemarin, kami lewatkan ke sana, saat mungkin hari ini, juga sudah finalisasi. Pihak-pihak isi kami saat telepon, saya WA juga, waduh Pak Tri, kami sudah, kami masih banyak yang WFA begitu. Nah karena di Jakarta, kayaknya masa transisi itu membuka PSDB, maka saya akan sonding lagi di bulan ini, sehingga benar-benar menyusul, ada finalisasi MU-nya, dan webinar-nya dilakukan oleh GoP, atau Go Academy. Dari sini, Ibu bisa lihat, asesuasi SMA-SMK, sudah mungkin bisa kita bayangkan, jadi tidak perlu khawatir, ya dalam konteks memperkuat kurikulum merdeka tadi, yaitu kurikulum bersama, dengan industri, maka beberapa industri, yang ini konon IT bis, kayak yang di dana ini berarti fintech, finance, teknologi, teknologi finansial, maka sudah bisa kita gunakan, untuk membantu kita, untuk memutakhirkan kurikulum, berbasis kebutuhan masa kini, dan masa mendetang di industri. Magang, rekrutmen, dan sebagainya, saya jelaskan di bawah. Jadi konteksnya, untuk penguatan kurikulum bersama tadi, bagaimana praktisi itu interferensi, praktisi maksudnya perwakilan di industri, yang sudah cunding dengan kami, yang mewujudkan kami tadi, terlibat dalam pemutakhiran kurikulumnya, konten-konten isinya di materi-materi, mata kuliah, dan nama mata kuliah itu sendiri. Dan yang kedua, ketelibat yang kedua adalah mengajar. Jadi ada ketelibatan dalam proses pembelajaran, ke adik-adik kita mahasiswa, para praktisi industri tadi. Maka dengan adanya itu, dual system akan terbentuk. Dual system tadi adalah sistem ganda, pembelajaran, yang melibatkan tenaga akademisi, yang dari desain-desain kami di DITIKA, dan tenaga praktisi dari industri. Ini yang salah satu yang care di dunia pendidikan tinggi ya, yang sudah running ya, sudah jalan, industri yang kerjasama dengan kami ya, di mana MOU sudah kita signing, antara Pak Direktur kami dengan CEO-nya dari, ini namanya PT Maulidian Teknologi Kreatif. Dengan itu, saya tidak saya lupa untuk menyebutkan di sini, di slide ini, sudah ongoing kerjasama dengan kita, PKS-PKS dalam bidang akademik, dalam bidang scholarship, dalam bidang internship, dalam bidang collaboration project pun, sudah kita signing, tanda tangannya ya, akhirnya sudah jalan, per tahun 2019 kemarin. Ya, basisnya, dalam konteks pemutangkiran, kurikulumnya nanti adalah IT kurikulan 2017. Nah, contohnya, dalam collaboration project, sudah kita jalankan. Perangkatan 2019, di program studi, Sarjanator Rapan Teknik Informatika, Rasnama Aflah, Taki Yusunda, dan Risa Aprilia Arsanti, mengambil judul tugas akhir, atau skripsi, kalau di tempat kami tugas akhir, itu tugas akhir yang, betul-betul judulnya dikasih oleh pihak industri. Dan judul itu memang dibutuhkan, bukan dibutuhkan, sangat dibutuhkan di masa kini, dan prospek ke masa depan, bahwa sistem yang dibangun oleh si, Ananda Aflah dan Ananda Risa nanti, sistem yang saya pakai, sistem yang saya pakai, tidak prototip, habis itu dibuang, masuk ke gudang, bukan begitu, tapi yang saya pakai. Contohnya, Ananda Aflah akan menghasilkan produk, yang namanya Code Generator, dan si Risa akan menghasilkan sistem aplikasi, yang membantu project manager. Dibutuhkan. Saya cross-check sudah, ke CEO-nya Pak Molidan namanya, Bapak ini betul-betul, siap produk enggak nanti? Kok siap Pak Tri? Mahasibannya bagus, kinerjanya sampai dengan semester ini. Jadi sekarang sudah semester genap, ya, nanti lagi, ujian final project, tugas akhirnya. Ya, ternyata, dibimbing oleh dosen mimpin internal, dan dibimbing dosen praktisi, industri eksternal, dengan coaching, klinik gitu, konsultasi, reguler tiap minggu, alhamdulillah, projeknya bagus, ya, bahkan ditambah fitur, si Aflah maupun desa ini, oleh praktisi industri di PD Mualadan Teknologi Kreatif tadi, dilaporkan ke saya. Kinerjanya bagus Pak Tri, perkembangannya bagus. Ini contoh prototype, pilot project, nanti saya bayangkan semua mahasiswa, mengerjakan tugas akhir, berbasis kebutuhan industri, topik-topiknya, yang dikeluarkan kombinasi antara, kebutuhan akademisi, di internal, di Tiga, sama industri yang di sana, gitu ya, industri yang terkait, gitu. Menikian mengingatkan Pak Tri, sudah, paparan sudah berlangsung selama 20 menit. Oke, nanti lagi kita akhiri. Oke. Cepat ya, di sini beberapa yang lainnya, ini juga kita hendak Prof. Wolfram Staneck dari Jerman, untuk diskusi, untuk memperkuat guru-gulung kita, yang produk kemarin ini, dari Sarjana Tertapan Teknik Komputer, beberapa dosen, di pimpin oleh Prof. Staneck, untuk membuat prototipe, ini, apa, tracking, untuk, men-generate energi dari solar cell, ini solar cell. Baik, Ibu Pak Salian, dan siswa, siswi yang Anda yang saya banggakan, SMA, SMK, ini penguatan, neutralis, ini, ini, ini contoh, MU yang kita laksanakan, di tahun 2019, untuk kita full up, untuk tahun ini, dari BIA Dana, ini anak batik, yang saya sampaikan tadi, ini dari Kumparan, semuanya, head office-nya di Jakarta, ini di Gua Akademi, dan, Gupe ya, Gupe yang, yang menyambut kami kemarin, Gua Akademi sama Gupe, ya Gupe, yang kita follow up nanti, mungkin, secepatnya di bulan ini, saya akan follow up lagi. Neket.com, sudah, berkali-kali di tempat kami, kemudian, ini PT Garam, yang kerjasama, nanti akan kita pakai, di, di Sarjana Tertapan Teknik Komputer, ya. akan di industri, berbagai industri, yang sudah kami tunggu sih, amutnya mahasiswa bisa magang, dari mahasiswa di industri, yang terkait, di institus saja. Kemudian, rekrutmen, lulusan, yang akan kita tingkatkan, dengan berbagai industri, yang sudah MOU, di bawah, naungan jas, kalau di PEN, ya, sistem, ini, profil, sudah lanjut, di awal, tiap tahun, hari 2016, sampai 2019, kami kirimkan, disini-disi untuk pemutahiran, jenjang, studinya ke S3, gitu, yang terakhir ini, di Tokyo Metropolitan University, dua orang dari, Sarjana Tertapan Teknik Komputer, Bapak, yang masih ongoing, sudah sudah lulus, tahun 2020 kemarin, Dr. Arna, dan Dr. Pertita, saya doakan, yang belum lulus, segera lulus, ini, yang tahun, 2017, dan 2018, dan ini, yang saya katakan, di Tokyo Metropolitan University, tadi, ada, sudah, Mas Nandu, dan Mas Anam, ya, di tahun 2019, baru berangkat, tahun kemarin, tahun ini, Insya Allah, bumi dari, Sarjana Tertapan Teknik Komputer 3, dosen tetap di situ, akan, sedangkan di, di DS, di DS S3, ya, di SDG, ini beberapa, saya, scan cepat saja, beberapa, certified training, yang sudah dimiliki oleh, teman-teman, di IT, maupun di TKOM, dari 18, dosen kami, kemudian ini, sarang, di alat, peratan, dan gedung, interior, desain di tempat kami, ruang kuliah, di pojok kanan bawah, dan, labnya, yang di, 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 3 image, paling yang lain, kemudian ini, di, kenyamanan, di, di, luar, di gedung, di 4 kami, maupun di Pasca Sarjana, masih bisa di situ, menggunakan, wifi kami yang, tidak terbatas, ini, integritas, MIS kita, nanti semuanya, berbasis, MIS ya, proses pembelajaran, sampai dengan kelulusan, saya langsung ke sini, yang terakhir, Ibu Salian, yang saya hormati, dan adik-adik, maka, tetap, seperti yang saya katakan tadi, tiap tahun kami akan reboot, dosen, karena kebutuhan masih kurang, ya, 40 di semua prodi ini, masih minimal, dan tahun 2021, insya Allah, data science, Sarjana terapan, akan kita buka, di tahun 2021, baik, saya cek ke bawah, mapping, bidang kalian, dari masing-masing dosen kami, sudah kita mapping, ya, sehingga, merupakan suatu squad, di prodi masing-masing, untuk dosen-dosen yang bersangkutan, baik, saya cek ke bawah salian, dan ada di siswa, SMA-SMK, itu tadi, sekelas pandang lah, dari level departemen, terima kasih, atas atensi dan peratanya tadi, saya cek ke bawah salian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!